...ayat 1, Juntuh, Pasal 28, Ayat 1, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap terdakwah pada saat itu jatuhi binar penjara selama 4 tahun penjara, binar dan dendara 1 miliar, subsidiar 6 bulan penjara, kemudian terhadap barang putih, sebagian ada yang tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagian dikembalikan kepada terdakwah, dan sebagian merampas untuk negara. Oleh karena pada waktu itu keputusan tersebut berbeda dengan dakwaan, tuntutan sebagaimana dakwaan JPU, pada saat itu JPU mendakwakan secara kumulatif, yaitu undang-undang selain undang-undang ITE, juga mendakwakan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Nah, di PN, TPPU ini tidak terbukti, kemudian kemudian jasa mengajukan banding. Berdasarkan banding dari jasa penuntut umum ini, kemudian pengadilan tinggi Bandung memutuskan berdasarkan keputusan No. 1 Garing Pitsus Garing 2023, Garing EPT Bandung tanggal 21 Februari 2023, dengan isi putusan menerima permintaan banding dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Kemudian membatalkan keputusan pengadilan Negeri Balai Bandung, kelas 1A No. 576 Garing Pitsus, tanggal 15 Desember 2022. Pasal yang terbukti, yaitu Pasal 46A Ayat 1, yaitu Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE pada dawan pertama, dan Pasal 3 Undang-Undang IKI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidanah Penjucian Uang. Kemudian Pidanahnya ditambah, diperperat dari semula 4 tahun tadi menjadi 8 tahun penjara, Pidana dan daunnya tetap 1 miliar, sehingga 6 bulan penjara, kemudian barang bukti, poin 1 sampai dengan 32, itu berupa dokumen, tetap terampil dalam berkas perkara. Poin 33 sampai dengan 136, itu dirampas untuk negara. Ada pun barang bukti, pada poin 33 sampai 136, itu diantaranya adalah uang cintaan sebesar 7.514.192.631 rupiah, kemudian USD sebesar 1.300, yang jika dirupiahkan dengan kursus sekarang sekitar lebih kurang 20 juta rupiah, kemudian terdapat juga beberapa kendaraan super care, motor spot dan motor spot, sebagaimana teman-teman bisa lihat di depan, itu semuanya dirampas untuk negara dan akan dilelang, serta hasilnya akan di-storkan kekas negara, termasuk uang tadi kita juga akan storkan kekas negara pada hari ini. Terhadap putusan ini, kemudian terdakwa Goli Salmanan mengajukan kasasi, dan oleh karena terdakwa mengajukan kasasi, maka Jaksa juga mengajukan kasasi, sehingga kemudian keluarlah putusan Mahkamah Agung nomor 3692K garing kirsus garing 2023 tanggal 15 Agustus 2023, yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan dari terdakwa. Kemudian menguatkan putusan keadaan sebelumnya dan membebankan kepada terdakwa untuk memperkara pada tingkat kasasi. Begitu keluar putusan kasasi ini, Jaksa langsung melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap si terpidana. Tetapi terhadap barang bukti, berupa uang dan lain-lain, kita belum eksekusi karena ternyata yang bersangkutan terpidana ini mengajukan PKA. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.